Ya Bapak di surga, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat yang lain. Bahkan satu jam saja di hadirat-Mu masih lebih baik daripada seribu hari di tempat yang lain. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu dalam sepanjang hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak di surga. Mari saudara-saudara, sama-sama kita mau berdoa Bapak kami, ikuti seperti apa yang saya ucapkan. Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami, secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman pada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan dimulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas rejeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita mau mengemakan Masmur 91, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita mau serukan dengan suara yang nyaring, dengan penuh iman. Satu, dua, tiga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan gubu pertahananku, alahku yang kupercayai. Suluh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan, ialah perisai dan pagal tembok. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisiku, dan sepuluh ribu di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menipa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menipa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menata aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan meninjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku di dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku. Dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami yang ada di dalam kerjaan surga, terima kasih atas hadiratmu yang telah kami rasakan saat ini. Sebenarnya kami yang akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firmanmu, pakai evangelis Nick Anderson untuk menyampaikan firmanmu untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut dia akan berasal daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mau terima berkat firman Tuhan sama-sama angka jepolnya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak-Ibu surah sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Salam revival, salam kebangkitan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak-Ibu surah sekalian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan dilayani oleh hambanya evangelis Nick Anderson. Silahkan waktu dan tempat saya, persilahkan. Terima kasih Marcel. Shalom, salam, salam, sukacita. Baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Maka kita perlu akan penyertaannya senantiasa. Mari katakan bersama dengan saya. Penyertaanmu Tuhan. Penyertaanmu Tuhan. Ijinkan tergenapi sepanjang umur hidupku. Amin. Jadi kita mau firman Tuhan ini menjadi remah dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya jika kita merenungkan bersama-sama, yaitu penyertaan Tuhan. Maka akan terjadi dan tergenapi dalam setiap hidup kita. Masih di dalam Matthew 28, di mana Tuhan Yesus itu bersama dengan murid-muridnya di Bukit Galilea. Tuhan Yesus itu sangat baik, bahkan sangat baik dan sangat mengingatkan kepada murid-muridnya. Ketika banyak orang menyembah Tuhan Yesus di tempat di Bukit Galilea tersebut. Masih ada yang ragu. Masih ada yang ragu kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya dikatakan di dalam Matthew 28, ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan di ayat ke-19 dikatakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Tuhan Yesus kita itu meyakinkan kita. Supaya kita itu memiliki kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Sampai diajarkan di dalam Matthew 28, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Jadi Tuhan mau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu yang menyertai kita sepampai akhir jaman. Tetapi janji penyertaan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya berlaku dari dulu sampai hari ini. Karena kita ini adalah pengikutnya juga. Siapa yang sudah percaya bahwa Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita pengikutnya juga. Kita murid-muridnya juga. Jadi kita juga harus sebagai saksinya juga. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai kita. Karena Tuhan yang sama dulu sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Jadi kalau kita ragu akan penyertaan Tuhan, maka janjinya akan penyertaannya itu tidak terjadi. Terima Tuhan pada hari ini mengenai penyertaanmu Tuhan. Tidak akan terjadi kalau kita ragu. Sering tanpa disadari, kita ini ragu karena kita itu melihat langsung kepada apa yang di depan mata kita. Sering ragu, tidak percaya. Apalagi sering saya lihat dan saat saya berkunjung ke rumah sakit, misalnya mendoakan, itu banyak keraguan yang terjadi bagi orang-orang yang sakit. Apalagi kalau mendengar vonis dokter. Jadi sudah tidak percaya, ragu. Tetapi di sini Tuhan menjanjikan penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi kita harus percaya hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap hidup kita. Kedaulatan ada dalam tangannya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mendapatkan kesembuhan, kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Semua kembali kepada kedaulatan Tuhan. Tetapi biar kita tetap percaya, kita tetap dikuatkan bahwa penyertaan Tuhan itu selama-lamanya terjadi dalam hidup kita. Perkata karena, karena tergantung dari setiap iman kita masing-masing. Kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat. Seperti kemarin saya berkata iman yang unik. Maka itu akan terjadi dan terkenapi dalam kehidupan kita. Kita seringkali takut dan kuartir. Dan merasa tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia Immanuel, yaitu alam menyertai kita. Dalam Matthew 1, ayat 23, dikatakan, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti alam menyertai kita. Dari sejak dulu sampai sekarang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan menyertai bagaimana kita melihat waktu zaman Musa. Di mana Tuhan menyertai Musa dalam memimpin bangsa Israel. Tidak diragukan lagi bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu kadang membuat hati Tuhan tidak suka, membuat hati Tuhan jengkel. Tetapi salah satunya bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Benar-benar disertai dan dilindungi Tuhan. Tetapi kita juga bisa melihat, pada saat bangsa Israel melawan Tuhan, pada saat bangsa Israel tidak menyembah Tuhan lagi, Tuhan menutup muka, Tuhan membiarkan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel harus mengalami penghukuman. Jangan sampai kita mengalami penghukuman. Kalau sudah Tuhan hukum, istilahnya sakit semua. Oleh sebab itu, biarlah kita yang masih hidup. Biarlah kita benar-benar bersyukur. Kita harus bersyukur atas setiap anugerah-anugerah yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Jangan sampai kita salah dengan anugerah-anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita menyalahgunakannya. Karena Tuhan kita itu sungguh-sungguh berkuasa. Dia sungguh-sungguh berdaulat dalam hidup kita. Amin. Seperti Tuhan katakan dalam Yerim di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus itu tetap sama. Baik maupun hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus kita tetap sama. Di Yerimiyah juga dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Yang membawa hari depan yang penuh dengan kemenangan bersama dia. Firman Tuhan pada hari ini mari kita renungkan mengenai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada awalnya dia memimpin bangsa Israel ini. Musa itu sudah ragu, sudah khawatir, sudah cenderung. Apakah aku mampu Tuhan? Apakah aku bisa memimpin bangsa Israel yang begitu besar? Dia sudah ragu, meragukan kekuatan. Itu wajar sebagai manusia meragukan memiliki keleman dan kekurangan. Tetapi Tuhan menguatkan sehingga di ayat kekeluaran 4 ayat 12 dikatakan. Oleh sebab itu pergilah aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi saya percaya Musa ini disertai Tuhan. Jujur seperti saya sendiri. Saya ini juga tidak mampu sebenarnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Banyak kekurangan dan kelemahan. Karena tidak pernah terpikirkan saya harus menyampaikan firman Tuhan. Tidak pernah terpikirkan. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya juga berdoa mungkin seperti Musa ini ya. Tuhan berikan aku kemampuan untuk aku menyampaikan firman-Mu. Karena sebenarnya menyampaikan firman Tuhan itu sungguh-sungguh tidak mudah. Sampai harus berdoa, minta Tuhan, pimpin apa yang harus disampaikan. Karena tidak mudah. Mungkin kalau kita bersaksi sama teman cerita, itu lebih mudah bagi saya. Berdiskusi, sharing firman. Tetapi kalau menyampaikan firman Tuhan, bagi saya sebenarnya itu tidak mudah sekali. Saya percaya kalau sampai hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan, itu sungguh. Saya percaya semua karena anugerahnya. Bila Tuhan yang memapukan kita semua. Sehingga saya percaya setiap firman yang ditaburkan tidak pernah sia-sia. Saya hanya berpegang pada prinsip itu. Firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Karena kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam keluaran 14, ayat 1 sampai 14. Singkat cerita di situ, bangsa Israel itu dibebaskan sama Raja Firaun. Dibebaskan bangsa Israel itu untuk pergi dan keluar. Tidak jadi budak lagi dibebaskan oleh Raja Firaun. Tetapi saat keluar, saat dipimpin oleh Musa, sampai berhenti di kemat di dekat tepi laut itu ya. Itu Raja Firaun itu merasa ada yang kurang. Mereka merasa memiliki suatu kesalahan yang besar. Kok bisa kita ini melepaskan bangsa Israel ini dari tangan kita? Mari kita kejar bangsa Israel itu. Kita tidak punya budak lagi kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya Raja Firaun bersama para tentaranya, para perwiranya itu kalau tidak salah di Etnam 7. Itu sampai membawa segala kuda. 600 kereta masing-masing lengkap dengan perwiranya. Itu mengejar bangsa Israel yang berkema di tepi laut. Karena dia berpikir berkema di tepi laut. Mau lari kemana? Sudah laut di depannya. Mau lari kemana? Jadi mau dibawa, mau dikejar itu akhirnya bangsa Israel itu. Tetapi di sini Tuhan berkata, penyertaanmu Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai, jangan khawatir. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Pada waktu bangsa Israel melihat tentara Israel, tentara Mesir, di belakangnya. Benar-benar mereka ketakutan. Orang Israel ini ketakutan melihat tentara Mesir yang begitu besar. Dan melihat Raja Firaun juga mengejarnya. Sehingga mereka ketakutan secara manusia. Kembali lagi sifat daripada bangsa Israel ini bersungut-sungut. Tapi mereka puji Tuhan yang mereka berseru pada Tuhan. Saking ketakutannya mereka berseru-seru pada Tuhan. Bahkan mereka masih berani berkatakan kepada Musa. Apakah kau mau mengubur kami di sini? Membandingkan dengan Mesir. Dia membandingkan dengan Mesir bangsa Israel. Dia berpikir bangsa Israel berpikir. Kalau kita tinggal di Mesir, kita paling tidak lebih baik bekerja di Mesir. Daripada kita mau mati konyol di padang gurun ini. Puji Tuhannya Musa itu tidak marah sama bangsa Israel itu. Biasanya Musa itu pasti marah. Kalau melihat bangsa Israel yang bersungut-sungut. Akhirnya Musa menguatkan. Membangkitkan semangat orang Israel. Di ayat ke-13 dan ke-14 dikatakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di ayat ke-14. Ini kata-kata yang sungguh-sungguh sangat menguatkan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Janji Tuhan pasti digenapi. Tidak ada yang digenapi. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan. Saat saya dalam pergumulan. Saat saya dalam pergumulan yang berat. Pada saat saya di Amerika ini. Firman Tuhan ini mengingatkan. Tuhan berperang untuk kamu. Kita mungkin jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Asal kita percaya. Asal kita percaya. Dan kita aminin. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita mari kita perhatikan. Kita buka keluaran part 15 sampai 31. Apa yang terjadi? Menyeberangi laut teberau. Di mana penyertaan Tuhan. Jika Tuhan pegang kendali. Itu tidak ada yang mungkin. Akhirnya singkat cerita. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya. Ke atas laut. Dan terbelalah air laut itu. Sehingga orang Israel itu dapat berjalan di tengah-tengah laut itu. Dan menjadi kering. Saya bisa bayangkan bagaimana air laut yang terbelah. Dan menjadi kiri kanan. Menjadi tembok. Air itu seperti tembok. Yang membuat bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah air laut yang kering tersebut. Dan lebih lucunya. Mas orang Mesir. Tentara Mesir itu begitu melihat orang Israel sudah berjalan di tengah-tengah itu. Dia mengejar dengan semangat 45. Dikejarlah itu bangsa Israel. Dikejarlah. Tetapi malaikat Tuhan sudah bergerak ya. Di depannya. Jadi malaikat Tuhan juga sudah bergerak. Jadi begitu tentara Mesir mengejar. Dibikin itu roda-rodanya itu pada kacau balong semua. Sehingga tentara Israel itu bisa berjalan dengan bebasnya. Tetapi tentara Mesir yang di belakang itu terombang ambingkan semua. Sampai roda-rodanya mungkin ada yang patah dan sebagainya. Dan di situ tentara Mesir itu menyadari bahwa orang Israel ini Tuhan yang berperang. Tetapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Mereka mau balik mundur akhirnya. Akhirnya ceritanya bangsa Mesir ini, tentara Mesir ini balik mundur. Tetapi Tuhan, apa yang dilakukan sama Tuhan? Air itu ditutupnya dengan sangat keras. Ditutupnya air laut itu. Dikembalikanlah seperti semula. Akhirnya bangsa daripada bangsa Mesir ini semuanya meninggal di dalam air laut itu. Dan semuanya meninggal. Karena jika Tuhan sudah bergerak, maka tidak ada semua sanggup menutupnya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satu pintu yang ditutupnya. Jadi perkatakanlah firman Tuhan itu. Jika Tuhan sudah buka jalan. Jika Tuhan sudah buka pintu. Tidak ada satu pintu yang tertutup bagi aku. Sekarang biarlah setiap persoalan daripada kita. Serahkan kepada Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, Tuhan berperang bagi kita. Perkatakan firman Tuhan, jika Tuhan sudah buka jalan. Tidak ada satu pintu yang tertutup bagi kita. Jangan fokus sama masalahnya. Jangan lihat sama masalahnya. Kalau kita lihat masalah kita, kita ini menjadi don. Menjadi lemah. Menjadi enggak berdaya. Apalagi kita bertanya pada orang pintar. Atau bertanya pada orang-orang lain yang kita andalkan. Itu akan semuanya mengandung sia-sia. Tanya pada Tuhan. Bertanya pada Tuhan. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pegang kendali. Sehingga kita melihat bahwa betapa kuasa Tuhan itu begitu dasyat. Dan kuasa Tuhan itu tetap sama. Dulu sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Sehingga akhirnya orang Islam ini berjalan di tempat kering, di tengah-tengah laut. Sedang kiri kanan mereka itu air sebagai tembok mereka. Kalau kita mengingat firman Tuhan seperti itu, kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berperang pada bangsa Israel. Dan kita percaya Tuhan juga berperang buat kita. Berperang buat kita. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam menghadapi kehidupan ini. Ingat, Tuhan Yesus itu sudah menanggung segala beban, segala sakit-penyakit itu di kayu salib. Apa yang Tuhan tanggung? Masalah kita itu tidak ada yang lebih berat daripada salib Kristus. Tidak ada yang lebih berat. Seberat-beratnya masalah kita, tidak ada yang seberat apa yang sudah berat Tuhan tanggung di kayu salib. Oleh sebab itu, salib itu lambangnya positif. Supaya kita ini senantiasa diingatkan bahwa segala sesuatu sudah ditanggung olehnya di atas kayu salib. Sehingga masalah kita ini tidak ada artinya apa-apa. Seperti firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu baik ya. Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi. Tetapi Tuhan menjanjikan satu hal di sini. Tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu tahu kekuatan daripada setiap kita masing-masing. Saat Tuhan memberikan pencobaan, Tuhan tahu kuatmu itu sampai di sini. Makanya tiap orang tidak sama menerima pencobaan. Karena Tuhan tahu tiap kita punya kekuatan yang berbeda. Lanjut. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini janji Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita melihat penyertaan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel disertai Tuhan. Dia diluputkan dari tentara Mesir. Diluputkan dari Raja Firaun. Yang begitu dahsyat. Dimana bangsa Israel melihat penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Sehingga bangsa Israel akhirnya menjadi bangsa yang pada saat itu menjadi takut akan Tuhan. Dan mau percaya kepada Tuhan hambanya Musa itu. Jadi kita harus tetap tenang. Tuhan tak akan membiarkan kita tenggelam dalam lautan peneritaan. Jadi biar kita tetap kuat. Apapun yang terjadi yang akan datang. Kita harus kuat. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Iman Kristen kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan Yesus kita bangkit. Dan kita semua akan menerima janji-janjinya. Akan menerima keselamatannya. Kita semua akan mendapatkan sukacita besar. Oleh sebab itu biarlah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita di muka bumi. Ini kita lakukan. Tetapi biarlah selanjutnya Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kita. Kita ingat Yusuf juga kan. Yusuf itu mengalami pencobaan. Tetapi dia bisa melewati sepanjang umur hidupnya. Yusuf disertai Tuhan. Bukan berarti Yusuf tidak mengalami masalah. Kalau kita melihat kisah Yusuf, Yusuf pun mengalami masalah. Dijual, masuk penjara, keluar penjara. Tetapi Tuhan menyertai. Yusuf dipercaya dengan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, jika kita mau mengalami penyertaannya, ada hal yang harus kita perhatikan dan lakukan. Yang pertama, beriman di dalamnya. Beriman berarti tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus melangkah bersamanya. Melakukan apa yang menjadi bagian kita dan mengandalkannya. Amin. Yang kedua, kita harus berkenan di hadapannya. Berkenan seperti apa? Kita harus menomersatukan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, menomersatukan Tuhan. Selantiasa menyenangkannya. Tujuan hidup kita menyenangkannya. Tidak ada lain menyenangkannya. Merenungkan firmannya. Melakukan hidup dalam kekudusan. Dan tidak kompromi dengan dosa. Itulah hidup berkenan di hadapannya. Yang ketiga, berintegritas. Supaya kita ini hidup dalam penyertanya. Berintegritas. Integritas itu seperti apa? Yaitu hiduplah takut akan Tuhan. Hidup dalam kejujuran dan kerendahan hati. Jadi yang pertama, kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Ada tiga hal. Yaitu yang pertama, beriman di dalamnya. Yang kedua, berkenan di dalamnya. Dan yang ketiga, berintegritas. Amin. Biarlah kita semua mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Selamat hidup dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya kita semua mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Lakukan yang menjadi bagian kita. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kita. Mari kita tutup firman Tuhan dalam doa. Bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bila kau sudah mengingatkan kami. Seperti Musa yang kau sudah sertai menuntun bangsa Israel. Dan kau juga pula menyertai bangsa Israel. Yang kau bebaskan keluar dari Mesir. Terima kasih Tuhan kalau kau sudah berperang terhadap bangsa Israel. Demikian Tuhan firman-Mu tetap bersama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Engkau lah yang berperang buat kami Tuhan. Engkau berperang untuk kami Tuhan. Untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Mengalahkan setiap persoalan kami. Dan kami percaya Tuhan. Melewati apapun yang akan terjadi. Kami percaya Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Kami punya Tuhan yang hidup. Engkau yang berserta dengan kami. Immanuel. Kalau Allah yang menyertai kami. Tergenapi. Terjadi. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami. Untuk kami senantiasa beriman di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami memiliki hidup perkenanan di hadapan-Mu. Untuk kami berintegritas Tuhan. Sehingga Engkau mendapatkan hidup kami benar di hadapan-Mu. Kalau Engkau mendapatkan hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau akan tolong kami. Engkau yang pegang kendali hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan. Melewati apapun juga. Kami hidup dalam kemenangan. Kami dimenangkan untuk menjadi berkat. Terpuji namamu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya yang percaya katakan amin.